Intro Setelah dilakukan penyelidikan atas kasus pembunuhan seorang wanita Mary Faut berusia 28 tahun yang tewas dibunuh di hutan gambal lokasi pengijauan area Bukit Cinta kini aparat kepolisian Polres Kupang telah berhasil menangkap AT alias Riko yang merupakan tersangka utama peristiwa pembunuhan tersebut Tersangka yang diketahui berprofesi sebagai seorang tukang kayu ini dibekuk tim buser Polres Kupang saat malam hari Pasca kejadian Tersangka ditangkap di kediamannya di Kebupaten Timur Tengah Selatan Ketika ditangkap, pelaku tidak melakukan aksi perkewanan Namun pelaku sempat mengatakan kepada tim buser Polres Kupang bahwa ia baru saja pulang bekerja sebagai tukang kayu Namun dari hasil investigasi, polisi berhasil mematahkan alibi kebohongan tersebut Selanjutnya pelaku langsung dibawa ke Mapol Res Kupang untuk diamankan di sel tahanan Mapol Res Kupang guna proses penyelidikan lebih lanjut Terkait kasus ini, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya kayu yang digunakan pelaku untuk memukul korban handphone korban, ATM korban, handphone tersangka, celana korban, baju korban, jaket korban, celana tersangka, baju tersangka, dan jaket tersangka Atas perbuatan tersebut tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan subsidir pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara Awal kejadian laporan disini penemuan mayat Penemuan mayat Kemudian berdasarkan laporan polisi kami melakukan penyelidikan Kami melakukan penyelidikan Dan langsung kami membentuk tim yang menuju ke SOE malam itu juga, hari minggu malam Jadi malam itu juga tim busur kami berangkatkan ke SOE Di sana langsung mengamankan Yang tersangka ini Cuma saat itu kami belum berani Karena kami belum cukup alat bukti Sehingga kami mengamankan dia dari hari minggu malam disini Sambil kami melakukan pemeriksaan Sambil mengumpulkan bukti Terakhir kami kemarin kami melakukan anef hasil penyelidikan itu Dan kami melakukan penugasan lagi Satu tim lagi ke SOE kemarin Satu tim lagi ke SOE kemarin Karena waktu tersangka ini diamankan disini kan Dia beralasan Bahwa saat kejadian itu dia di SOE dia melakukan ini, ini, ini Jadi kami berangkatkan tim ke SOE itu Tujuannya untuk mempatahkan alibinnya dia Setelah tim berangkat ke SOE melakukan pemusahan-pemusahan-pemusahan Alasannya dia terpatahkan semua sudah Dan akhirnya di sana lah dia mengaku Berdasarkan data dari hasil pemeriksaan pelaku Pelaku diketahui sudah berkeluarga memiliki istri dan anak yang sah Sementara korban pun berstatus sudah memiliki satu anak tanpa suami sah Keduanya sudah menjalani hubungan perselingkuhan ini Sejak November 2017 lalu Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur Lider Ismail Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih sudah menonton! Soона pergi ke awas Terima kasih sudah menonton! Terima kasih! Terima kasih.